Amerika Serikat menjadi bulan-bulanan pasukan perlawanan akibat membantu Israel melawan Hamas. Bahkan, AS dikabarkan frustasi karena tak bisa berkutik di Laut Merah yang kini dikuasai pasukan liar Houthi Yaman. Saking frustrasinya, AS kini mulai mendesak PBB untuk membantu menangani ancaman Houthi dan sekutunya Iran. Dilansir dari tribunnews.com pada Sabtu tanggal 6 Januari tahun 2024, AS meminta Dewan Keamanan PBB segera mengambil tindakan terhadap kelompok Houthi di Laut Merah. Lantaran Houthi tak berhenti menjalankan operasinya untuk menyerang kapal-kapal yang terkait dengan Israel tak lama usai perang Israel Hamas meletus. AS juga tak lupa membawa bawah negara Iran yang menggelontorkan bantuan logistik dan militer kepada Houthi. Wakil Duta Besar AS untuk PBB, Christopher Lu, dalam rapat darurat BK PBB juga mengatakan bahwa Houthi telah melancarkan lebih dari 20 serangan sejak tanggal 19 November tahun 2023 silam. Terbaru, pada Rabu tanggal 3 Januari tahun 2023, Houthi juga mengumumkan bahwa mereka menargetkan kapal baru. Menurut Sekretaris Jenderal Organisasi Maritim Internasional, Arsenio Dominguez, serangan Houthi itu membuat 18 perusahaan ekspedisi pengiriman mau tak mau terpaksa mengubah jalur. Kapal-kapal perusahaan ekspedisi menghindari jalur laut merah dan memilih mengitari Afrika agar tidak diserang Houthi. Namun, perubahan jalur itu membuat waktu tempuh perjalanan menjadi lebih lama hingga 10 hari. Hal itu berdampak negatif terhadap perdagangan dunia dan menaikkan tarif pengiriman yang semakin mahal. Jangan lho, Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.